Berita Persija Persija Jakarta resmi melepas dua pemainnya jelang bursa transfer pemain berakhir. Persija melepas dua pemain muda potensial ke Klub Liga 2, yakni Barnabas Sobor ke PSPS Pekanbaru. Terbaru Adrianus Dwi Ki Arya turut dilepas ke Klub Liga 2 Persela Lamongan. Usai kepindahan Dwi Ki Arya ke Persela, Dejakmania mendukung langkah manajemen Persija. Alih-alih mendapat dukungan, Dwi Ki Arya sering menuai sorotan publik macan kemayoran. Dukungan Dejakmania ini disampaikan melalui komentar Instagram Persija usai Dwi Ki Arya dilepas Persija. Alhamdulillah, terima kasih tulis akun et alfit. Selain usai kepergian dua pemain tersebut, Jakmania juga berharap dua pemain muda ikut dilepas Persija, yaitu Braif Fatari dan Taufik Hidayat. Manajemen diminta untuk melepas dua pemain ini, sebab mereka dianggap belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk skuad ibu kota. Alhamdulillah next Taufik, tulis Rizkisa. Next Braif, tulis Ren. Lord Taufik Kapan, tulis Fandi. Next Braif sama topik bulu tangkis, tulis Maul. Sebentar lagi Braif, Braif performanya ut menurut, tulis Iwa. Gak sekalian Braif sama Taufik dibeli sama Persela, tulis 6 ekop. Back senior Persija, Maman Abdurrahman bocorkan persiapan Persija jelang laga lanjutan Liga 1 Indonesia siapkan kedua kontra Persis Solo pada tanggal 31 Juli tahun 2022 mendatang. Maman Abdurrahman mengungkapkan kalau Persija sudah mendapatkan evaluasi yang baik meskipun mendapatkan hasil yang kurang mengesankan pada laga awal kontra Bali United. Persija sendiri masih belum bisa keluar dari hasil buruk selama berada di bawah tangan Thomas Doll. Hal ini menjadi evaluasi penting bagi Persija di pertandingan selanjutnya kontra Persis Solo. Maman mengatakan, Persija sudah mengevaluasi diri dari kekalahan sebelumnya. Yang pasti kami sudah mengevaluasi kekurangan dan kelemahan. Dalam sesi latihan minggu ini kami melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya, ucap Maman seperti dikutip dari laman resmi Persija. Pemain 40 tahun itu juga membeberkan perintah sang pelatih, Thomas Doll kepada para pemain. Perintah sang pelatih berdarah Jerman itu jelas, harus fokus pada tim sendiri. Thomas Doll ingin anak asuhnya meningkatkan kualitas diri agar permainan bisa semakin baik. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya pelatih melakukan evaluasi dari hasil minggu lalu dan kami sudah melakukan perbaikan, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!